Intro Tuhan Yesus mengasihi kamu Gak ada yang Tuhan pengen Di tempat ini Saya melihat wajah kamu dan dengar suara kamu Tuhan ya Nah Kita langsung Karena saya juga agak buru-buru Dan semua orang Saya punya suatu Reputasi sebaik Bahaya yang lama dan karena saya Bersama buru-buru jadi saya buru-buru sekarang Kita langsung Slide nya sudah siap dikit Jadi kita Akan membahas tentang kekudusan Holiness Kekudusan Minggu ini, hari ini Nah Saya pengen tanya ke teman-teman Seperti apa sih orang kudus Menurut kamu orang kudus itu seperti apa Kalau menurut kamu Siapa namanya? Rian Rian, orang kudus seperti apa Gak pernah melakukan dosa ya? Rian bilang Marang kudus gak pernah melakukan dosa Si Rian udah sekut-sekut Jadi gue tadi Marang kudus seperti apa? Apakah Tuhan? Jangan lupa Jangan lupa Yang paling gampang udah disebut Apa si Rian Bahannya Jadi lu Apa aja Satu aja Apa yang dilakukan Atau apa yang gak dilakukan? Tadi kan gak dilakukan orang kudus selalu menurut perkataan Tuhan Yesus nah orang kudus seperti apa? hidup jalan Tuhan ya Bapak tidak ya orang kudus seperti apa? ini ada ini karena kalau melihat aja ini langsung incong gitu kepalanya jadi ya ya merasa oke gimana orang kudusnya? apa aja kalau misalkan lu ngerti satu orang yang memakakan sitok-sutok ini orang kudus banget oke ya itu semua jawabannya betul dalam arti dibilang orang kudus tidak akan melakukan kalau kalian lihat nih fotonya aja nih ini penggambaran dari orang kudus zaman dulu udah orangnya orangnya semuanya salib dimana-mana terus ada lingkaran suci di kepala ini orang beneran kalau dia tuh orang suci loh gitu loh apa itu kekudusan? apa itu kekudusan? sebenarnya apa sih kekudusan? sebenarnya apa? kita lihat dulu definisi kekudusan di 1 Petrus 1 ayat 14-16 ya kita baca hiduplah sebagai anak-anak yang taat tadi Rian sama si itu sama Tila yang bilang sebagai orang-orang yang taat yang gak yang gak apa namanya yang melakukan hal yang Tuhan tidak inginkan dan jangan turunki hal-hal su yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu tetapi tidaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis kuduslah kamu naik ke atas ayat 12-nya sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus lanjut langsung lanjut ke ke definisi kekudusan menurut Webster ini kamus Webster holiness bahasa Inggrisnya nih biar keren dulu the state of growing in divine grace as a result of Christian commitment after baptism or conversion baru bahasa bahasa kampungnya keadaan dimana seseorang bertumbuh di dalam kasih karunia ilahi sebagai hasil dari komitmen Kristus atau baptisan atau perdobatan jadi kalau Kakus Webster bilang gini kekudusan itu adalah keadaan dimana seseorang bertumbuh di dalam kasih karunia ilahi kekudusan adalah produk dari pertumbuhan pada saat kita menerima kasih karunia Tuhan kita bertumbuh dan itu adalah keadaan pada saat kita bertumbuh adalah kekudusan kekudusan adalah produk dari pertumbuhan nomor 1 itu kalau kata Webster nah tadi kita gak usah balik lagi ke sana kita tadi baca 1 Petros 1 ayat 14 ayat 16 yang berkata hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan yang turut di hawa nafsu tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus itu tadi 1 Petros 1 ayat 14 sampai 16 dan ayat 16 bilang ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus ada tertulisnya itu dari sini dari imamat 20 ayat 26 kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus sampai disitu dulu kuduslah aku kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus definisi ini menarik karena kata kudusan itu berasal dari bahasa kalau kita baca bahasa diberani itu kadosh Indonesia terpengaruh dengan adanya itu Arab kudus definisinya sama jadi definisi kudus itu apa sih kalau kadosh dalam bahasa atau ya kadosh kadosh dalam bahasa iblis itu definisinya ini yang ada di imamat 20 ayat 26 ini kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku ini definisi kekudusan banyak yang udah tahu banyak yang udah tahu saya yakin harusnya adosh itu seperti apa kudus kalau dilihat dari segi bahasanya kudus adalah dia terpisah dipisahkan dihususkan untuk menjadi milik seseorang dipisahkan dan dihususkan untuk menjadi milik seseorang jadi kudus itu bukan berarti suci suci tanpa noda suci bersih tanpa noda ini orang tapi yang kalian ngomong tadi benar kalau kita lihat orang yang kudus untuk Tuhan dia tidak akan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan tapi kudus kalau cuma bahasanya kudus itu berarti bukan berarti dia suci bersih tanpa noda enggak kudus itu seperti ini kalau nah lebih nampaknya disini ada air minum banyak saya ambil dua jadi anggaplah 4 masih semuanya yang saya bawa cuma kebanyakan susah dibawanya nah anggaplah disini ada itu banyak air minum susah bawa ini dia ini dia ini gue punya nah nah oke jadi maaf kita misal jadi dari disini ada begitu banyak air minum bentuknya sama gantengnya sama jeleknya sama semuanya sama tapi pengurus yang ke satu oke ini gue take ya ini gue take ini gue ambil ini jadi punya gua jangan jangan ada yang minum ya dari sini ya ntar nepa lagi kalau ada kumangan ya kan pokoknya ini punya saya bukan punya siapa-siapa lagi nah saya udah kemudian saya tusuk ya kan saya tusuk saya minum karena saya emang lagi pengen minum nah cuma jadinya ini jadi punya saya bukan punya siapa-siapa lagi itu kudus itu warnanya kudus kalau kamu dikuduskan untuk Tuhan kamu menjadi punya Tuhan bukan punya siapa-siapa lagi kalau kamu menguduskan dirimu kalau kamu dikuduskan atau menguduskan dirimu untuk untuk hal yang lain hal-hal yang duniawi bisa loh kalau kamu menguduskan dirimu untuk hal-hal duniawi maka kamu kamu akan kamu kamu dimpunyanya dia di bahasa Ibrani ada ada bahasa yang mengambil akar-kata yang sama dan artinya sama dipisahkan itu kardashyia kalau kardosh kudus ada bahasa kardashyia atau kardashyia tergantung cowok atau cewek mereka adalah orang-orang yang menguduskan dirinya kardashyia atau kardashyia adalah orang-orang yang menguduskan dirinya untuk menjadi hamba dari Dewi yang Dewi kesenangan duniawi orang-orang ini karena mereka sudah memberikan dirinya menjadi hamba dari Dewi untuk kesenangan duniawi mereka menyerahkan dirinya untuk untuk kesenangan duniawi untuk melakukan semua yang kita kita tahu kotor ngerti gak maksudnya kardashyia kalau diterjemahkan kardashyia itu artinya itu bahwa dia adalah orang yang menguduskan dirinya untuk orang yang menguduskan dirinya untuk melayani Dewi kesenangan duniawi kalau di Alkitab diterjemahkan sebagai pacor saudara ngerti gak sorry kalau saya adat muter-muter tadi ngerti gak ini ada satu kata yang sama yang dipakai akarnya sama yang dipakai untuk yang kita kenal sebagai kudus tapi diterjemahkan sebagai pelacor karena dia mengususkan dirinya untuk kesenangan duniawi itu maksudnya ya saya rasa kalian udah cukup mengerti kalian udah cukup mengerti saya gak usah bahas banyak-banyak tentang mengususkan diri jadi apa itu kekudusan di dalam Tuhan hari ini kita membahas tentang inti dari kekudusan bagaimana kita bisa hidup kudus di dalam Tuhan bagaimana kita menguduskan diri di hadapan Tuhan pertama kita harus tahu bahwa menguduskan diri itu berarti kita mengususkan diri sebagai milik Tuhan itu pertama nah setelah kita tahu itu bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya kita supaya kita menjadi kudus makanya tadi saya tanyakan ke kamu Darian kamu lihat orang kudus itu seperti apa sih orang yang gak pernah melakukan dosa orang yang gak pernah kalau kata gue tahu dia gak enak dipanggil gila terus kalau kata si ganteng yang satu itu dibilang orang yang gak pernah melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan pertanyaan saya yang kedua dampak atau gak dampak atau susah pertanyaannya salah ya susah apa susah pertanyaannya bukan gampang atau susah itu gampang paling jauhnya susah apa susah susah siapa dari kita yang pernah mencapai standar itu bahwa kita bisa melakukan kita bisa tidak berdosa itu tujuan saya buat bawa pelajaran ini ya supaya kalian bukan tahu bukan supaya kalian tahu apa yang harus dilakukan supaya kita menjadi kudus tapi kenapa bagaimana kenapa kita harus menjadi kudus bagaimana bagaimana kita menjadi kudus jawabannya dari ayat ini juga tentang kudusan iman 20 ayat 26 berkata kudusan kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain sampai kamu menjadi ini itu saya kasih tahu kamu yang kurang hasil tentang kudusan banyak orang pengen menjadi kudus pengen dilihat orang baik itu udah kudus itu susah ya tapi setiap orang pengen dilihat orang sebagai orang baik kamu mau dilihat orang sebagai orang baik atau orang jahat pasti kamu mau dilihat orang sebagai orang baik betul kan karena itu udah built-in di dalam kita itu udah selalu panggilan di dalam kehidupan kita bahwa kita ingin dilihat sebagai orang baik nah kuduslah kamu bagiku karena aku telah memisahkan kamu itu sebenarnya sama aja hanya definisi tapi Tuhan sedang berbicara misahkan milimu misahkan milimu dari semua yang lain kamu hanya untuk saya supaya kamu menjadi milikku itu kata Tuhan kuduslah kamu sebab aku kudus kuduslah kamu misahkan dirimu misahkan dirimu dari yang lain jadi milik saya sebab aku kudus Tuhan gak gak cuman ngomong kudus yang tahu tapi ngomong sebab aku kudus sebab aku Tuhan lah menyediakan dirimu saya mau jadi punya kamu kamu tahu gak itu kayak apa orang spesial orang spesial atau kalau bahasa kalian kepacaran atau pernikahan itu adalah janji pernikahan kuduslah kamu sebab aku kudus kekudusan kekudusan itu berbicara tentang pernikahan terkudusan itu berbicara tentang kita tidak kita kita memasang plan disini nih kita pasang kita maksudnya gue bikin gue gue gak baru sekarang kita pasang tag disini sold not available anymore tidak udah di udah ada yang punya ngerti gak? ya kan? kenapa? nah ini kan ini kan ngobrol dengan anak-anak muda nih paling enak nih kenapa? kamu suka seseorang kamu pengen cepet-cepet pacaran kamu pengen cepet-cepet jadian kamu pengen cepet-cepet langsung semua dunia kamu kalau saya jadi dengan dia kenapa? supaya jangan ada supaya kalau ada yang berani deket-deket dengan dia gue bisa langsung pasang badan betul? bener? cowok-cowok pasti cowok-cowok gitu ya kan? ada cuman yang cakep nih gue pengen banget sama dia kenapa lu pengen cepet-cepet jadian sama dia supaya kalau ada gorila lain coba-coba kalau ada gorila lain atau monyet lain yang coba-coba datang lu bisa langsung ini daerah gua tuh cowok saya kasih satu rahasia lagi ya cewek-cewek juga gitu ya bukan cuma cowok doang cewek lebih gana saudara bener loh siapa yang diposesi pria atau wanita itu sudah kekudusan berbicara tentang hubungan yang khusus tentang bagaimana saking khususnya orang itu saking khususnya dia saking berharganya dia kita memberikan seluruh hidup kita kepada dia dan dia memberikan seluruh hidup kita hidupnya kepada kita orang Ibrani orang-orang Yahudi bahkan kalau kamu tanya rabi-rabinya atau orang-orang yang mengenal dekat dengan agama yang mereka memandang hubungan mereka sebagai bangsa Israel kepada Tuhan itu sebagai satu hubungan pernikahan mereka tahu itu jadi itu adalah satu janji pernikahan kekudusan pada saat kamu melakukan kekudusan saudara itu bukanlah usaha kamu untuk menjadi orang yang orang yang lebih baik lebih benar dari orang lain itu bukanlah usaha kamu untuk menyiksa diri sendiri banyak orang berusaha kudus sampai mereka menyiksa diri sendiri betul it's not about that ganti selain kekudusan adalah satu lagi an act of love indahkan kasih kita memberikan kasih kita kepada Tuhan kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan itu urusan lain saya harap kita menjadi orang dewasa pada saat kau berada dalam satu hubungan kasih seringkali kita maunya menerima 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 tapi kasih kita dibuktikan dari apa yang kita berikan bukan dari apa yang kita terima betul kasih kita kita buktikan dengan apa yang kita berikan dan bukan apa yang kita terima kita saling mengasihi pada saat kita saling memberi makanya satu hubungan akan menjadi timpang pada saat ada satu bagian ada satu pihak yang perasa dirinya kok gue terus yang ngasih kok saya terus yang memberi kok saya terus yang ngalah nah cewek-cewek hati-hati itu cewek-cewek hati-hati loh satu lagi tentang hubungan berhati-hati jangan sampai karena karena biasanya kalau berantem pasti cowok-cowok terakhir yang ngalah jangan sampai cowok-cowok merasa itu merasa seperti kok saya terus yang ngalah balik lagi ke kudusan balik lagi ke kudusan ke kudusan adalah satu yang saya lupa pada saat kita ngomong tadi tentang orang kudus itu seperti apa kita perhatikan ya cara kita melihat orang cara kita melihat orang itu kudus atau enggak kita lihat dari apa dari perlakuannya kita lihat dari perlakuannya makanya kudusan itu adalah tindakan kasih kita bisa melihat apakah kita kudus bagi Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan atau enggak itu dari tindakan kita nah lanjut di belakang 12 ayat 14 berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan dan kita masuk ke matis 5 ayat 8 berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah benar enggak seringkali kita mau kita mau dilihat orang baik kita mau dilihat sebagai orang baik kita melakukan segala hal baik karena kita mau dilihat orang sebagai orang Tuhan bilang apa kalau kalian mau menjadi kudus kalau kalian mau melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa kalian mengasihi Tuhan kalau kalian mau melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa kalian itu kudus lakukanlah itu bukan untuk dilihat orang melainkan untuk melihat Tuhan sekali lagi kenapa kita mau kudus kenapa kita kudus kita mau mengasihi Tuhan saya saya mau tanyakan diri kita semua pribadi sekarang mau datang disini saya mau tanya kamu mau kamu mau mengasihi Tuhan kamu mau mengasihi Tuhan kamu mau mengasihi Tuhan kamu mau mengasihi Tuhan saya pas dulu saya nanya pertanyaan itu ke diri saya sendiri saya mengasihi Tuhan dan saya melihat bahwa mengasihi Tuhan itu juga berbicara tentang kekudusan mengasihi Tuhan itu berbicara tentang perilaku yang kita lakukan kepada Tuhan saya laku di depan Tuhan saya sering nganyi Tuhan aku mengasihi Tuhan saya sering nganyi Tuhan aku mengasihi engkau Tuhan aku mau cinta Yesus selamanya aku mau cinta Yesus selamanya tapi Tuhan kalau saya kalau saya boleh jujur nih kalau saya lihat hidupan saya kalau saya lihat pilihan pilihan yang saya ambil saya belum mengasihi Tuhan dan akhirnya saya cuma bisa bilang ke Tuhan Tuhan saya mau mengasihi Tuhan saya mau berusaha mengasihi Tuhan satu hal mengenai kekurusan sebagai tindakan kasih yang saya mau ajar yang saya mau ajar teman-teman yang saya mau kasih tau teman-teman saat ini semakin dalam minggu-minggu ke depan kita akan banyak belajar di bring kita akan banyak belajar tentang tindakan-tindakan yang menyenangkan Tuhan dan semakin kamu belajar semakin kamu sadar bahwa ada ada hal-hal yang ada hal-hal yang kayaknya susah gitu loh kita semua punya dosa-dosa pribadi yang kita simpen ya saya mau tanya ke kamu kita semua kan punya dosa-dosa pribadi yang kita simpen susah susah enggak boleh melepas susah untuk menjadi kudus kalau kamu cuma melihat saya mau jadi orang kudus Tuhan saya mau jadi orang suci Tuhan saya mau jadi orang benar Tuhan saya mau jadi orang yang benar orang yang dilihat orang lain sebagai orang yang benar Tuhan itu enggak susah buat kamu tapi kamu perhatikan kalau orang yang jatuh cinta dengan orang lain kalau Henrika sedang jatuh cinta dengan si tu namanya saya sensor P oh P oh Henrika jatuh jatuh cinta dengan si P atau si nah kamu bisa bayangkan kamu bisa ganti nama Henrika dengan nama kamu sendiri kamu bisa ganti nama Henrika dengan nama kamu sendiri pada saat kamu PDKT saya percaya di sini paling muda kayaknya yang paling muda oh kamu umur berapa anak saya percaya bahkan pada saat kita umur 12 tahun kita udah ada yang kita suka saya percaya pada saat kita umur 12 tahun pun udah ada yang kita kejar-kejar betul nah saya cuma ngambil Henrika aja nih kalau dia ngejar seseorang kalau dia lagi suka dengan seseorang apapun dia lakukan itu orang lain makanya saya pernah ngomong sama temen saya jadi saya bilang dia jangan ngomong kalau cowok itu baik kalau dia lagi PDKT pasti baik malas 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 udah percaya coba kalau dia udah dapet nah nah halo ya kan kalau kamu lagi suka sama satu orang apa sih gak kamu buat buat orang itu wah kalau nunggu orang tua nih udah mau janjian nih mau pergi makan nih nunggu 5 menit aja kalau kita duluan yang selesai ini nunggu 5 menit 6 menit aja susah banget tapi kalau yang namanya inceran kita gebetan kita di depan telpon ditemuin satu jam tunggu habis ini mau ngapain wah mau nelfon dia mau nelfon dia aduh tapi dia masih ngeles mana tuh bolak balik ini telpon nih disini bolak balik ini kapan dia selesai bolak tapi enggak enggak satu jam saudara lama tapi kita kita ngelang komplit pada saat ini betul apa sih yang akan kamu lakukan untuk orang di lokasi kalau bunuh bunuh lautan saya seberangi saudara lautan api saudara ya bosong bosong sedikit nah dilewatin ya gitu boleh enggak boleh enggak kita melihat kekudusan melancarain kita melihat kekudusan melancarain hal yang harus kamu kerja sebelum kamu mengejar kekudusan mandakas hal yang harus kamu kerja sebelum kamu mengejar kekudusan mandakas kepada Tuhan apa itu enggak ada gunanya apa itu enggak ada gunanya nah kita lanjut saya cepat aja masmur 29 ayat 2 masmur 29 ayat 2 berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya sujudlah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan buat Tuhan teman-teman buat Tuhan kekudusan itu perhiasan lihat bahasa inggrisnya saya masukkan disitu bahasa inggrisnya keren banget halo yang di belakang Psalms 29 itu oke give unto the Lord the glory do unto his name worship the Lord in the beauty of holiness saya kasih tau kamu sesuatu kekudusan adalah tentang pisahan bukan berarti orang yang kudus akan menjadi orang yang katro soalnya bahasanya masih masih dapet ya kalau saya ngomong katro masih pada ngerti kan masih pada ngerti kan bahasa yang ngomong katro itu bahasa pas jamannya gue masih muda soalnya gak tau nih sekarang masih berlaku gak nih orang yang kuper sering kita bilang kalau orang yang kudus itu orang yang kuper no no bukan orang yang kudus adalah orang yang tidak menyediakan dirinya untuk hal-hal lain selain Tuhan bukan berarti dia kurang pergaulan enggak orang yang kudus dia memakai kudusan sebagai perhiasan sekali lagi sekali lagi sekali lagi kalau kamu kalau kamu nih suka sama satu orang nih kamu mau pergi nonton nih sama dia oh gue inget banget kalau dulu udah lagi ngejar ngebetan nih pas giliran mau nonton nih udah kayak mau suite 79-an mbak bajunya betul 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 bener kita cuma kita cuma mau nonton di bioskop seberang jalan ya tau atau abis itu mau makannya mungkin makan baso di pinggir jalan kalau lagi gak ada duit kalau ada duit ya baso baso apa baso afo cuman walaupun kejadiannya cuman antara you and me antara I dan die kejadiannya cuman antara saya dan die itu bener-bener event yang paling penting dalam hidup kita saking pentingnya saudara kita akan pakai baju nyari bayunya eh apalagi cewek nyari bajunya gak mungkin setengah jam eh gak mungkin gak mungkin ini cocok gak ini pakai ini akhirnya dari 10 baju berentet jadi tinggal 2 cobain satu-satu di depan di depan kaca oh yaudah nyini-nyini nanti pas udah mau keluar dia takut jelek diganti di belakang itu cewek kalau 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 kita mau bahkan buat nonton nonton baru-baru nonton video stop mungkin nonton barang sama temen mungkin nonton barang pering nonton video nonton DVD bajakan lagi tapi bajunya saudara kicongnya bu amit-amit halo kenapa karena dia begitu berharga buat kita kita pakai-pakaian yang terbaik untuk menyenangkan dia untuk supaya kita kenaikan ganteng supaya kita kenaikan cantik benar-benar kalau kita lagi jatuh cita sama satu orang ya semua tuh di dalam kehidupan kita tuh udah buat dia buat dia dan buat kita parang lain montra amin itu jadi that is holiness itu kekudusan Tuhan kita cemburu Tuhan kita cemburu karena dia benar-benar sayang karena dia benar-benar mengasihi kamu karena dia benar-benar ngasih seluruh hidup menyebutkan gak percaya lihat aja 2000 tahun yang lalu dia tergantung di kayu salib bukan so saya nyandar satu hal pada saat saya berbicara disini mungkin kita kita belum punya satu gambaran tentang kekudusan tapi saya mau nanam satu nanam satu standar satu dasar satu fondasi hari ini buat kita-kita semua kudusan kudusan itu apa kuduslah kuduslah kamu sebab aku kudus kudusan adalah janji pernikahan saudara itu hal serius Tuhan Tuhan nanti namanya malas halo Tuhan kita sedang serius sama kamu ini hidup kamu Tuhan ingin meningkat hidupnya dengan hidupnya itu artinya bisa seperti pernikahan Tuhan ingin serius dengan kamu bukan main-main ada saatnya dimana kamu pengen pancangan sama seseorang karena dia ganteng karena dia cantik kamu cuma pengen main-main habis itu ngomong apa yaudah paling putus kalau udah 3 bulan kalau udah bosan putus aja Tuhan gak mau seperti itu dia gak mau main-main dia ngeliat kamu pada saat dia ngeliat kamu saya kasih tahu apa yang dia tiga gue relamati dengan dia eh boleh ngomong begitu tapi serius dia udah buktiin bukan dia relamati demi kamu itu Tuhan dia relamati bahkan pada saat kamu masih bikin dosa dia relamati demi kamu bahkan pada saat dia tahu setelah kamu minta maaf nangis-nangis di depan dia Tuhan aku udah berdosa Tuhan aku udah berdosa besok kamu akan bikin dosa yang sama mungkin di luar dia ngeliat dia ngeliat sama pada saat aku itu nangis di tangan dia udah tahu kamu adalah orang yang lemah dan kamu ada kemungkinan kamu akan berbuat dosa yang sama lagi setelah kamu bertobat yang penting kamu mengasihi aku aku tahu satu hari kamu akan memilih aku lebih daripada hal-hal yang kamu selalu dia mati untuk kesempatan itu menarik dia memberi kita kesempatan untuk masuk ke surda dia memberi kita kesempatan untuk menantotkan hidup yang kekal tapi buat Tuhan yang begitu mengasihi kamu itu adalah kesempatan untuk supaya kamu bisa satu saat kamu bisa memutuskan eh ini yang paling gue sayang ini yang paling gue cinta Tuhan adalah yang paling gue sayang Tuhan adalah yang paling gue cinta gue gak akan milih hal lain selain dia gue gak akan mau melakukan apapun yang menyakiti hati dia lagi mungkin dulu gue punya dosa dosa seksual aku udah paling sering mungkin gue dulu punya dosa ini kalau gue masuk ke kamar yang udah gak ada orang lain di kiri kanan gue betul? kamu adalah kamu yang sebenarnya pada saat orang lain gak ada pada saat gak ada orang lain di kiri kanan kamu itu kamu yang sebenarnya semua dosa-dosa yang paling tersembunyi semua dosa-dosa itu luar semua tapi Tuhan rela mati demi satu kesempatan bahwa satu saat pada saat kamu masuk kamar itu sendiri dan kamu bilang no enggak ini gak ada apa-apanya gue lebih sayang Tuhan gue dari mana ini yuk kudusan saudara itu kudusan Tuhan memindahki itu dia rela mati dunia kamu dia rela mati untuk itu mau gak kamu mengarah ke sana mau gak kamu bilang Tuhan yuk sama-sama yuk aku ingin kudus buat Tuhan aku ingin gak ada yang lain buat diriku aku ingin gak ada yang lain buat diriku saya aku gak ingin memainkan saya Tuhan kita tutup dengan ayat di Masmur 24 ini adalah ayat yang dipakai yang dikutip di Matius 5.8 bahwa orang yang murni hatinya yang bisa melihat Tuhan hanya orang yang murni hatinya siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus siapakah yang boleh melihat wajahnya Tuhan siapa orang yang bersih tangannya dan murni hatinya yang tidak menyalahkan dirinya kepada pengipuan dan yang tidak bersumpah palsu dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyalahkan dia itulah angkatan itulah generasi orang-orang yang menanyakan dia yang mencari wajahmu ya Allah ya aku saya gak mau cari muka orang lain sekarang kita hidup kita ingin menyalahkan orang lain kita hidup sadar gak kita hidup kita bertindak seringkali untuk mencari muka orang lain tapi saat ini boleh gak kita berhenti melakukan itu dan kita mulai cari muka Tuhan boleh gak kita berhenti melakukan itu kita cari wajah Tuhan kita cari muka Tuhan Tuhan udah cukup aku gak akan melakukan yang lain lagi udah cukup main-mainnya mau gak kamu say mau gak kamu bilang udah cukup main-mainnya tentukan pada hari ini teman-teman kalian masih muda tapi saya mengajak kalian mengambil pilihan dewasa malam tentukan pada hari ini kamu mau serius dengan Tuhan atau enggak tentukan malam ini di tempat ini di hadapan Tuhan kamu mau ngomong ke Tuhan Tuhan saya mau serius sama kamu atau enggak Tuhan gak baik-baik pada saat dia bilang aku mau ngasih kamu dengan kasihku yang kekal dia gak main-main dia mati di bahasa terima kasih Terima kasih telah menonton!